Selamat datang di channel youtube Dr. Kampung Berbagi literasi, berbagi kehidupan beragam Ya berjumpa lagi dengan berbagi literasi dan berbagi kehidupan beragam Kita hari ini sudah memasuki tahapan pemilu Dan sudah meramaikan dengan survei tentang siapa sih Capres, calon presiden yang potensial untuk bertarung di pemilu 2024 Dan ini merupakan survei Survei secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan sebagai sebuah alat prediksi Alat untuk melihat kemungkinan terbesarnya seperti apa Probabilitas terkuatnya seperti apa Nah di gambar ini kita lihat ada sosok Pak Ganjar, kemudian Prabowo dan Anies Baswedan Nah kalau melihat perjalanan survei misalkan beberapa lembaga survei memulai Seperti Litbang Kompas yang melakukan survei pada bulan Januari 17-30 Januari tahun 2022 Itu menempatkan bahwa calon presiden pilihan jika pemilu dilakukan pada bulan itu Adalah pertama Prabowo Subianto Prosentasenya 26,5% Kemudian disusul Ganjar Pranowo 20,5% Kemudian ada Anies Baswedan 14,2% Kemudian ada Sandiaga Uno 4,9% Ada Agus Harimurti Yudhoyono 3,7% dan disusul oleh calon-calon yang lain Jadi di bulan Januari tahun 2022 Tiga besar itu milik Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan Menurut Litbang Kompas Kemudian survei selanjutnya di bulan September ini dari Index Research Itu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto itu head-to-head Jadi perbedaannya sangat tipis Menurut Index Research Ganjar Pranowo unggul hanya 0,4% Kemudian muncul ada nama Ridwan Kamil yang menyusul Anies Baswedan Nah kita lihat dari 6 lembaga survei lain Misalkan survei carta politika pada bulan Juli tahun 2021 Itu menempatkan Ganjar Pranowo sebagai pemenang pemilu Pemenang capres Atau pemenang pemilu presiden Jika pemilu dilakukan pada bulan Juli tahun 2021 Itu 20% disusul Anies Baswedan 17,6% disusul Prabowo Subianto Sandiaga Uno Kemudian Ridwan Kamil Sementara Index di bulan Agustus Itu merilis bahwa Prabowo Subianto yang akan memenangi capres Presiden Indonesia 98,3% Kemudian disusul Anies Baswedan 95,4% disusul oleh Puan Maharani Sementara Ganjar Pranowo Kemudian disusul Erlangga Hartarto Kemudian survei dan polling Indonesia Atau SPIN Itu menempatkan yang surveinya bulan Agustus tahun 2021 Prabowo Subianto nomor 1 21,9% Disusul Anies Baswedan 16,1% Disusul Ganjar Pranowo 15,6% Keempat ada AHY Ada Ridwan Kamil Kemudian lembaga survei Indonesia LSI atau LSI Deni JA Ini masih tahun 2021 Merilis Ada Prabowo Subianto Nomor 1 23,5% Disusul Ganjar Pranowo 15,5% Disusul lagi oleh Anies Baswedan 13,6% Ada nama Sandiaga Uno Kemudian POX Fokuli Research Center Surupai bulan Agustus tahun 2021 Ganjar Pranowo 20,4% Kemudian disusul Prabowo Subianto 17,2% Disusul Ridwan Kamil 13% Disusul Sandiaga Uno 6,1% Dan seterusnya Anies Baswedan 6,2% Kemudian dari SMRC Saipur Mujani Research and Consulting Itu survei bulan Mei 2021 Menempatkan Prabowo Subianto di 21,5% Ganjar Pranowo 12,6% Anies Baswedan 12% Disusul Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil Dari berbagai lembaga survei itu Kemudian survei terkini Yaitu survei tanggal 7-17 Oktober Di 34 provinsi Dengan melibatkan 1.200 responden Samplingnya ini Yang dilakukan oleh Indonesia Falling Station Atau IPS Elektabilitas Capres 2024 Kalau pemilu diadakan pada bulan ini Maka Prabowo Subianto 30,7% Kemudian Ganjar Pranowo 20,5% Anies Baswedan 17,6% Ridwan Kamil 82,5% Agus Harimurti Yurono 5,2% Erik Thohir 4,8% Dan Sandiaga Uno 2,3% Artinya dari berbagai survei ini Memang tiga besar itu Mayoritas dimiliki oleh Prabowo Subianto Beberapa survei mengunggulkan Pak Prabowo di urutan ke-1 Kemudian Ganjar Pranowo Beberapa survei di urutan ke-1 dan urutan ke-2 Kemudian disusul Anies Baswedan Tentu bahwa survei-survei ini akan terus dinamis Berkembang Sangat tergantung banyak faktor yang memengaruhi Sampai nanti para kandidat Capres ini Betul-betul dipilih oleh rakyat Dari mulai integritas calon Profile calon Partai pengusung Kemudian Wapres yang dipilih Dan berbagai hal-hal lain Termasuk ideologi dan program-program yang ditawarkan Tentu kita akan tunggu Perkembangan-perkembangan survei selanjutnya Sampai menjelang Fiksasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Untuk pemilu 2024 Ini literasi penting bagi kita semua Bagian dari pengetahuan Tentang survei Terima kasih